Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwar mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajmain Amma ba'duh Para sahabat yang dirahmati Allah Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Senantiasa diberikan keberkahan umur Keberkahan rezeki Dan dijauhkan dari kesusahan dan kemiskinan Dan semoga apa yang kita impikan Segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Adalah sosok yang istimewa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sejumlah keutamaan Yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya Syekh Abu Yazid Mengatakan siapa saja orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Maka dia akan menemukan berbagai penawar di setiap masalahnya Obat untuk setiap rasa sakitnya Dan orang itu akan terlindungi dari setiap marah bahaya Ada suatu kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sebelum kita tidur malam Agar segala kesulitan yang kita hadapi Bisa menjadi mudah atas izin Allah Rasulullah selalu mengajarkan yang baik kepada kita Bahkan dalam hal sebelum tidur Dan amalan ini bisa membuat yang mengamalkannya diringankan oleh Allah Segala permasalahannya Dan hajat yang mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amalan ini adalah jika kita sebelum tidur malam Rasulullah mengajarkan alangkah baiknya Kita membaca surat alikhlas tiga kali Solawat tiga kali Mendoakan orang tua dan seluruh umat islam Dan zikir tasbih sebanyak tujuh kali Subhanallah walhamdulillah Walailaha illallah wallahu akbar Walaha Allah wala kuwata illa billahi al-aliyyil azim Seperti dituturkan Aisyah Selalu membaca surat alikhlas al-falak dan an-nas Selanjutnya beliau mengusapkannya ke seluruh tubuh Yang bisa beliau jangkau Dari mulai kepala Wajah Dan bagian depan Bagian tubuh beliau Beliau melakukannya sebanyak tiga kali Hadis Riwayat Bukhari Muslim Mudah-mudahan kita bisa meniru sunnah-sunnah dari Rasulullah s.a.w. Sehingga di akhirat nanti kita mendapat syafat Nabi Muhammad s.a.w. Amin Allahumma amin Sekian Semoga video yang saya bagikan kali ini Bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Untuk saudaraku semuanya Waakhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton